Nama Syah Syubahir sudah tak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat di Jawa Beliau dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan danyang-danyang di Jawa Sang pelindung gaib di tanah Jawa Untuk menyebarkan Islam di Jawa dengan beberapa syarat Lantas pas saja syarat yang harus dipenuhi Syah Syubahir Di dalam kitab musrar diceritakan bahwa pada masa dahulu pulau Jawa terkenal sangat anggar dan kondisinya tak karu-karuan Pengaruh majis di tanah Jawa masih begitu kuat dimana banyak jin dan setan menghuni setiap sudut di tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara Suatu hari Sultan Turki saat itu yaitu Sultan Muhammad I mendapat petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di pulau Jawa Maka diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi pulau Jawa guna syiar agama Islam Sayangnya hampir seluruh rombongan tersebut tewas Dikarenakan perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran agama Islam Mendengar kegagalan utusan yang dikirimnya membuat Sultan Muhammad sedikit kusar Akhirnya ia pun memerintahkan seseorang yang terkenal alim Ahli rupiah memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib Serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker Dialah Syekh Syubakir Yang memiliki nama asli Syekh Tambu Ali bin Syekh Bakir Lelaki yang berasal dari tanah Persia Telah mendapat perintah Sultan Syekh Syubakir langsung berlayar ke pulau Jawa Namun sebelum sampai ke pulau Jawa Beliau terlebih dahulu mampir ke Prajakling Sebuah daerah yang diduga terletak di India Untuk mengajak penduduk di Prajakling agar mau menempati pulau Jawa Sesampainya di pulau Jawa Syekh Syubakir langsung menuju ke gunung Tidar Yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa Di puncak gunung Tidar inilah Syekh Syubakir Memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah diraja Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra Yang mampu menetelarisin daya magis negatif dari bangsa Jin Selama tiga hari tiga malam Batu tersebut mengeluarkan hoa yang sangat panas Sehingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ke laut selatan Jawa Kegegeran di dunia gaib pun musik ketenangan Kismar Bandrayana Sang dan yang tanah Jawa Yang selama ribuan tahun khusyuk bertapa Selanjutnya terjadilah adu kekuatan antara Syekh Syubakir Dengan Kismar selama 40 hari 40 malam Sebab sama-sama kuatnya Akhirnya Kismar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Syubakir Yang mana menghasilkan sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon Syekh Syubakir menyampaikan maksud kedatangan beliau ke tanah Jawa Guna menyebarkan agama Islam Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai pemungkas agama Samawi Kemudian Kismar pun memperbolehkan Syekh Syubakir Untuk menyebarkan agama Islam di tanah yang ia lindungi Namun dengan beberapa syarat Yang pertama penyebaran agama Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan Apalagi dengan jalan peperangan Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus Dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa Untuk memilih masuk ke dalam agama Islam Atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya Kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa Dalam pendirian tempat peribadatan Meskipun tempat peribadatan tersebut di luar memiliki gaya asli Jawa Namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan Ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa Tapi, raja pertama haruslah anak campuran Maksudnya, orang tua sang raja memiliki campuran agama Jika bapak Hindu, ibu Islam Sebaliknya jika bapak Islam, ibu Hindu Keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang kearap-arapan Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah Dan kurma tetap ditanam di padang pasir Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa Dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya 500 tahun lagi, Kismar berjanji akan muncul lagi dengan membuat gorong-gorong Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.